Intro Shalom Mari kembali bersama kita membuka Alkitab Kita dalam kitab Yesaya fasal yang ke-6 Yesaya fasal yang ke-6 Mulai ayat yang pertama Dalam tahun matinya Raja Usia Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci Para serafim berdiri di sebelah atasnya Masing-masing mempunyai 6 sayap 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam Seluruh bumi penuh kemuliaannya Maka bergoyanglah alas ambang pintu Disebabkan suara orang yang berseru itu Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap Kita berhenti sampai sini dulu Anggap saja ini adalah kelanjutan dari firman yang kita sedang bahas Dari hari Rabu dan tadi pagi Ya bahwa ini bukan waktu yang mudah Tuhan mengirim dua malaikatnya Untuk memimpin kita masuk di dalam peperangan Dan mengapa harus dua panglima malaikat Tuhan berkata bahwa peperangan ini akan berjalan semakin hebat Bahkan dua kali lebih dasyat Sehingga membutuhkan pimpinan dua panglima dari malaikat Tuhan ini Dan hati-hati dengan kebingungan demi kebingungan yang akan menyerang kita Karena roh kebingungan yang dilepaskan dan akan menghancurkan banyak orang di tahun ini Dan Tuhan menginginkan kita untuk mengandalkan firmannya Tuhan menginginkan kita untuk mengandalkan firmannya Bahwa firman Tuhan yang tidak pernah berubah Firman Tuhan yang juga akan mengadakan penciptaan demi penciptaan Firman Tuhan yang akan mengubahkan keadaan demi keadaan kita Hanya orang yang kuat dan berpegang kepada firman Tuhan Yang akan selalu berhasil Nah, kita akan lihat tadi pagi kita juga membahas tentang Tuhan, kemuliaan Tuhan yang memenuhi bumi Dan kemudian kemuliaan Tuhan yang dipersempit Maksudnya ada di tempat yang lebih sempit Yaitu gunung Tuhan Tentunya dengan kemuliaan yang tetap sama Ditaruh di tempat yang lebih sempit Maka kemuliaan itu lebih terasa dan lebih dasyat Kemudian kemuliaan Tuhan ini juga masuk ke dalam bait Allah Tentunya ruangan yang lebih sempit lagi daripada gunung Allah Dan bisa dibayangkan bahwa Orang yang ada di dalam bait Allah itu Pasti bisa merasakan dasyatnya kemuliaan Tuhan Bahkan pintu-pintu yang berabad-abad Maksudnya orang-orang yang sudah keras demikian kerasnya Itu akan terguncang, itu akan terbuka, itu akan terbebaskan Karena kemuliaan Tuhan yang dinyatakan Nah sekarang kita lihat disini Yesaya fasal 6 Kemuliaan Tuhan juga dilihat oleh Yesaya di dalam bait Allah Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan dinyatakan Kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait Allah Puji Tuhan Tetapi lebih lagi adalah Ketika orang bisa melihat kemuliaan Tuhan itu Karena tidak semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan Disini dikatakan dalam tahun matinya Raja Usia Aku melihat Tuhan Bahwa pada waktu bersamaan Raja Usia mati Baru Yesaya melihat Tuhan Selama Raja Usia hidup Kemuliaan Tuhan tidak bisa dilihat dengan jelas oleh Yesaya Raja Usia adalah sepupu dari Yesaya Yang memberi rasa aman Raja Usia menggambarkan Seorang Raja yang sombong, yang merusak Kalau Anda perhatikan di dalam 2 Tawarik fasal 26 Disana diceritakan bahwa Usia ini Diangkat menjadi Raja sejak umur 16 tahun Diajar oleh Imam Sakarya tentang takut akan Tuhan Karena dia takut akan Tuhan Maka Tuhan memberikan kemenangan Dalam berperang dikatakan Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib kepada Raja Usia Tetapi dengan kemenangan demi kemenangannya itu Raja Usia dikatakan menjadi sombong Dan dia merusak tatanan pelayanan Karena dia merasa hebat sebagai Raja Dia mau mengatur akan ibadah Dan dia mau menggantikan peranan Imam oleh dirinya sendiri Sehingga dia merusak pelayanan Dan akhirnya Tuhan menghukum Dan dikatakan sejak itu Raja Usia tidak diizinkan atau disingkirkan dari baik suci Nah Tidak bisa Yesaya mempunyai 2 Raja dalam hidupnya Selama Yesaya melihat dan mengandalkan Raja Usia Dia tidak bisa melihat mengandalkan Tuhan yang maha mulia Setiap kita pun diperhadapkan oleh Tuhan seperti ini Kalau kita lihat dalam kitab Roma, kitab Galatia Ikutilah pimpinan roh, jangan mengikuti keinginan daging Jadi tidak bisa kita itu memilih mengikuti pimpinan roh Sekaligus kita mengikuti keinginan daging Harus pilih salah satu Harus pilih salah satu Yesus katakan engkau tidak bisa Menyembah Tuhan dan menyembah mamut sekaligus Harus pilih salah satu Nah disini pun sama Ketika dalam tahun matinya Raja Usia Dalam tahun yang sama Ketika usia mati baru Yesaya melihat Tuhan Mengapa ada orang yang mengatakan Aku tidak bisa lihat Tuhan Aku tidak bisa mendengar suara Tuhan Kenapa? Karena kita melihat yang lain Karena kita mendengar yang lain Karena kita mengandalkan yang lain Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu Dia tidak akan pernah memperlihatkan kemuliaannya Menyatakan kemuliaannya Ketika kita tidak tertarik dan menjadikan dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita Sidang jemaat ini zaman pemurnian Kita tidak bisa main-main lagi Dengan ibadah yang asal-asalan Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu Dikatakan Ayat ini sangat tegas loh Kalau kita perhatikan ayat pertama ini Dalam tahun matinya Raja Usia Aku melihat Tuhan Sebelum usia mati Aku tidak melihat Tuhan Kan seperti itu Sangat luar biasa Ada pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa Saya perhatikan Doa dikatakan Membuat kita dekat dengan Tuhan Puasa membuat kita jauh dari dunia Makanya Tuhan ajarkan kita Doa dan puasa Membuat doa membuat dekat dengan Tuhan Puasa membuat kita jauh dari dunia Dari kedagingan Itu pernyataan yang sangat kuat Sangat luar biasa Selama keinginan-keinginan kita Akan dunia Akan kekayaan Akan kepopuleran Itu masih ada Saya percaya Kita tidak bisa menginginkan Tuhan Dengan sepenuh hati Dan Bukti melalui tindakan Akan memperlihatkan Apakah kita sungguh-sungguh Menginginkan Tuhan Lebih dari segalanya Atau Hanya sebagai pemanis mulut aja Berapa banyak orang yang menangis Yang menyanyi sambil menangis Aku mengasih Tuhan Aku mau mempersembahkan seluruh hidupku Berapa banyak Tetapi kalau diperhatikan gaya hidupnya Tidak kelihatan itu sama sekali Kalau mengasih Tuhan Kalau mau mempersembahkan seluruh hidupnya Tidak kelihatan Bahwa selama kita menginginkan Hal yang bukan Tuhan Maka kita tidak akan pernah menginginkan Tuhan Itu sebenarnya Pak, tapi saya ingin Pak Hanya kadarnya 30% Tidak bisa Karena ketika Tuhan berbicara Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap pikiranmu Dengan segenap kekuatanmu Kata segenap, segenap, segenap Anda bisa bayangkan Tuhan seperti apa Yang mengatakan kepada kita ini Hati Tuhan, pikiran Tuhan itu Seperti apa Yang selalu menuntut segenap, 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 segenap Inilah Tuhan kita Bahwa tanpa segenap Tuhan tidak akan menerima Itulah Tuhan kita Kita jarang diajar Tuhan yang seperti ini Anda kalau mau jujur Kita mau jujur Melajar firman Tuhan Selalu Tuhan menginginkan Kata segenap ini menjadi miliknya Segenap Segenap Bahwa kembali Bukan kebetulan satu kalimat ini Dalam tahun matinya Raja Usia Hanya ketika Raja Usia mati Hanya ketika yang diandalkan oleh Yesaya yang mati Baru Tuhan bisa menjadi andalannya Hanya itu saja Hanya itu saja Ingat Renhat Bonnke mengatakan Mengapa mujizat terjadi sedemikian rupa besar-besaran di Afrika Karena mereka memang tidak punya uang untuk pergi ke dokter Bahwa ketika mereka sakit Kalau mereka hanya andalan mereka adalah didoakan dan sembuh Kalau didoakan tidak sembuh Ya sudah mereka mati Mereka tidak punya andalan lain Sehingga mujizat itu bisa terjadi sedemikian rupa Selama kita punya andalan yang lain Walaupun kita bergaya Bergaya-gayanya Ngendalkan Tuhan, ngutamakan Tuhan Padahal kita masih punya simpanan lain Tuhan tidak bisa ditipu Ingat Tuhan tidak bisa ditipu Karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita Berapa banyak orang yang mengandalkan Tuhan Baik dalam kesehatannya Baik dalam keuangannya Baik dalam hal-hal mencari pekerjaan Apakah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan Tuhan menjadi andalan satu-satunya Sungguhkah? Dalam tahun matinya Raja Rusia Aku melihat Tuhan Duduk di atas tahta yang tinggi Artinya Tuhan mau disembah Dia duduk di atas yang tinggi Di atas tahta yang tinggi Dan menjulang Dan ujung jubahnya Memenuhi baik suci Ujung jubahnya Memenuhi baik suci Kalau kita lihat Film-film tentang kerajaan Tidak ada rakyat atau bawahan Ketika Raja memakai pakaian kebesarannya Tidak ada yang akan boleh dan bisa Melihat muka dari Raja tersebut Orang itu pasti dihukum mati Oleh karena itu Disini yang digambarkan lihat Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Muka dari Raja di atas segala Raja ini Hanya jubahnya saja Bahkan hanya ujung jubahnya Yang memenuhi baik suci Bayangkan itu Ujung jubahnya yang memenuhi baik suci saja Bisa menggoncangkan baik suci Inilah Allah kita Dan herannya banyak orang Terhadap Allah yang sedemikian dasyat ini Terlalu berani sikapnya Tidak menghormati Tidak menghormati Tidak mengutamakan Tuhan Ini waktunya Tuhan bertahta kembali Di dalam baik suci Ini waktunya Kemuliaan Tuhan Dinyatakan kembali Ini waktunya Engkau diberkati Oleh manifestasi Kemuliaan Tuhan Ini waktunya Engkau disembuhkan Oleh manifestasi Kemuliaan Tuhan Ini waktunya Ekonomimu Dipulihkan oleh Kemuliaan Tuhan Yang dimanifestasikan Di baik suci Saya percaya Tiga kali pertemuan Ibadah terakhir Rabu Minggu pagi Dan Minggu sore ini Akan membawa perubahan Dalam manusia roh kita Akan membawa perubahan Terobosan Di dalam kepekaan kita Dalam mengikuti Pimpinan Tuhan Ada perubahan Demi perubahan Yang sedang Tuhan buat Tuhan menerobos Di depan kita Dia berjalan Di depan kita Dia akan memberikan Kemenangan Demi kemenangan Karena Tuhan Adalah sang pemenang Dalam tahun matinya Raja Usia Aku melihat Tuhan Duduk di atas Tahta yang tinggi Dan menjulang Dan ujung jubahnya Memenuhi baik suci Ingat Hanya di tempat Yang tepat Engkau bisa melihat Tuhan Di dalam baik alam Di dalam baik suci Artinya Kita pun harus memperhatikan Kita ada dimana Dan akan kemana Saya selalu mengatakan Mulai dulu Banyak orang Dalam bekerja Pokoknya Dapat gaji lebih tinggi Pindah kota Pindah kota Pindah kota Kerja dimana Kerja disini Perhatikan Bukan itu ukurannya Bukan gaji ukurannya Ukurannya kita ada Di tempat yang tepat Adalah Ketika kerohanian kita Meningkat di tempat itu Ketika kita bisa melihat Tuhan dengan jelas Apakah gaji naik Atau tidak Yang terpenting Mata rohani kita Bisa melihat Tuhan Dengan lebih jelas Itu ukurannya Kita ada di tempat Yang tepat Banyak orang Tidak memperhatikan ini Yang penting Gaji naik Tapi semakin jauh Dari Tuhan Yang penting Semakin meningkat Tapi lebih jauh Dari Tuhan Bukan itu ukurannya Saya mau katakan Kita sedang tersesat Kalau seperti itu Kita sedang tersesat Dan di hari-hari sekarang ini Kita tidak boleh tersesat sedikit Tidak boleh Kita harus mengikuti langkah Demi langkah Firman Tuhan Seperti pelita Di kaki kita Dikatakan Langkah demi langkah Dipimpin oleh Firman Tuhan Sedang jemaat Para serafim Berdiri di sebelah atasnya Masing-masing Mempunyai enam sayap Dua sayap dipakai Untuk menutupi muka mereka Dua sayap dipakai Untuk menutupi kaki mereka Berbicara tentang penyembahan Empat sayap Dipakai untuk penyembahan Dan dua sayap dipakai Untuk melayang-layang Dipakai untuk Melayani Untuk bekerja Jadi lihat pembagiannya Bahwa Dua per tiga Adalah penyembahan Sepertiga Adalah bekerja Adalah melayani Bahwa Ada semboyan yang mengatakan Kebangunan rohani Itu dimenangkan Di dalam kesunyian Doa-doa Dari para pendoanya Bukan pada waktu di lapangan Tetapi dalam persiapan Anda bisa bayangkan Persiapannya berapa bulan Saya ingat ketika Renhat Bonke Akan mengadakan KKR pertama kali di Indonesia Kurang dua tiga bulan Itu suset heting Pendoanya Sudah mengajarkan Kamu harus berdoa Ini yang perlu didoakan Bahkan pasukannya ini Dia pergi ke gereja-gereja Di seluruh Di seluruh Surabaya Dikumpulkan Dilatih untuk berdoa 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 Kemudian nanti Setelah Orang menerima Yesus Siapa yang akan mendata Siapa yang akan menginjili Siapa yang menindaklanjuti Semuanya Sudah diatur Dua tiga bulan Sebelum Acara Itu sudah didoakan Itu sudah didoakan Bukan kebetulan Disini bahkan Serafim pun Memakai kehidupannya Dua per tiga Dalam penyembahan Dalam pengagungan Akan Tuhan Pak Yusa Kalau hanya berdoa terus Kalau hanya ibadah terus Kapan kerjanya Kalau waktu kerjanya sedikit Bagaimana bisa menghasilkan Kita akan hidup Dari pertambahan Demi pertambahan Yang Tuhan Akan berikan Sesuai dengan janjinya Carilah Kerajaan Allah Dan kebenarannya Terlebih dahulu Utamakanlah Kerajaan Allah Dan kebenarannya Terlebih dahulu Dan aku Akan menambahkan Apa yang kau perlukan Apa yang kau inginkan Apa yang dicari Bangsa-bangsa Itu hanya tambahan Intinya Yang terpenting Adalah pribadiku Kata Tuhan Bahwa ketika Kita tidak Mendapatkan Tuhan Sia-sia Semua yang kita dapat Sia-sia Dan Tuhan juga Mengatakan Apa gunanya Kau mendapatkan Semuanya Tetapi jiwamu Binasa Sedang jemaat Saya percaya Tuhan sedang Berurusan Dengan kita Selama tiga kali Ibadah ini Tuhan sedang Berurusan Tuhan sedang Menggoncang kita Dan Tuhan Akan membawa kita Kedalam level-level Yang lebih lanjut lagi Akan banyak kembali Nubuatan-nubuatan Penglihatan-penglihatan Engkau yang sudah lama Sepertinya suam Engkau akan dibangkitkan Tuhan lagi Engkau akan menginginkan Tuhan lagi Engkau akan dipulihkan Engkau akan dibawa Bahkan ke dalam level Yang lebih lagi Empat sayap Dipakai untuk penyembahan Dua sayap Dipakai untuk Bekerja Untuk melayani Bagaimana dengan kita Ini adalah contoh Para serafim Berdiri Di sebelah atasnya Masing-masing Mempunyai enam sayap Dua sayap Dipakai untuk Menutupi muka mereka Dua sayap Dipakai untuk Menutupi kaki mereka Dan dua sayap Dipakai untuk Melayang-layang Dan mereka berseru Seorang kepada Seorang katanya Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Semesta alam Seluruh bumi Penuh Kemuliaannya Kemuliaannya Bahwa serafim Dalam penyembahannya Fokus pada Kekudusan Penyembahan Tanpa Kekudusan Itu bukan penyembahan Penyembahan Bukan hanya Kemeriahan Penyembahan Bukan hanya Kesunyian Penyembahan Fokusnya Adalah Kekudusan Kekudusan Tuhan Terpesona Pada Kekudusan Tuhan Menginginkan Kekudusan Tuhan Memenuhi Hidup kita Sehingga kita Juga dikuduskan Karena Seperti apa yang Kau sembah Engkau akan Menjadi Seperti itu Kata Idola Idol Itu kan Berhalah Bahwa ketika Kita Mengidolakan Satu artis Maka kita Akan bergaya Seperti artis itu Seperti yang Kita idolakan Sama Seperti itu Bahwa ketika Kita menyembah Tuhan Maka Atribut Atribut Tuhan Itu yang Akan kita Pakai juga Sedang jembaan Ketika kita Menyembah Tuhan Maka Atribut Atribut Tuhan Itu yang Akan kita Pakai Itu yang Akan kita Contoh Dan Kita akan Begitu Bangganya Memakai Atribut Tuhan Ini Anda bisa Bayangkan Anak-anak Remaja yang Bergaya Seperti Artis-artis Korea Walaupun Kulitnya Tak sama Tapi mereka Bangga Mereka Bisa Merasa Wah Sama Seperti Artis Ya disama-samakan Kiri-kiri Ya kan Kalau ngaca kan Nak mirip Minggok lagi Minggok lagi Ya Tetapi yang Saya mau tekankan Bahwa ketika Seseorang Mengidolakan Menyembah Maka dia Akan Mengidentikan Dirinya Sama Seperti orang tersebut Bahwa ketika Kita menyembah Tuhan Dan sungguh-sungguh Menyembah Tuhan Maka kita Maka kita Akan Bangga Untuk memakai Atribut-atribut Tuhan Kekudusan Tuhan Kebenaran Tuhan Bangga Jangan Mengatakan Kita menjadi Penyembah Tuhan Kalau Atribut Tuhan Tidak Pernah Termanifestasi Dalam Kehidupan Kita Sedang Jemaat Penyembah Akan Menjadi Sama Seperti Apa Yang Disembah Kudus 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 Tuhan Semesta Alam Seluruh Bumi Penuh Kemuliaannya Bahwa Pada Akhirnya Surga Yang Dipenuhi Dengan Kekudusan Akan Memenuhi Bait Sucinya Dan Dari Bait Sucinya Kekudusan Tuhan Ini Akan Memenuhi Seluruh Bumi Dari Bait Sucinya Ingat Kitab YSKL Dari Dalam Dari Bait Suci Keluar Aliran Aliran Sungai Dari Bait Suci Keluar Mendatangkan Kehidupan Sama Bahwa Kemuliaan Tuhan Akan Memenuhi Bait Suci Dan Kemuliaan Tuhan Di dalam Bait Suci Ini Akan Mengalir Keluar Sehingga Tidak Heran Kemudian Sama Seperti Rasul Petrus Berjalan Orang-orang Disembuhkan Sidang Jemaat Jangan Katakan Itu Tidak Akan Terjadi Lagi Karena Bahkan Itu Akan Terjadi Lagi Bahkan Bisa Lebih Dasyat Lagi Karena Itu Adalah Janji Tuhan Itu Yang Akan Terjadi Itu Yang Harus Ada Di Dalam Pikiran Kita Itu Yang Harus Ada Di Dalam Keinginan Kita Dan Ketika Itu Memenuhi Kita Itu Akan Termanifestasi Keluar Melalui Hidup Kita Seluruh Bumi Penuh Kemuliaannya Bagaimana Bisa Seluruh Bumi Penuh Dengan Kemuliaan Tuhan Karena Semua Jemaat Akan Mengalami Kemuliaan Tuhan Dan Berjalan Dalam Kemuliaan Tuhan Sedang Jemaat Ini Yang Tuhan Sedang Kerjakan Tuhan Sedang Kerjakan Tuhan Sedang Kerjakan Bahkan Saya Tidak Pernah Bisa Tidur Dari Jam Sepuluh Misalnya Jam Sebelas Dan Kemudian Bangun Jam Lima Sekarang Saya Selalu Tidur Mungkin Hanya Satu Jam Kemudian Tuhan Sudah Bangunkan Dan Saya Berdoa Dan Saya Berdoa Dan Saya Tidur Pun Saya Tahu Saya Tidur Sambil Berdoa Saya Tahu Bahwa Tuhan Sedang Mengerjakan Tuhan Sedang Mengerami Bumi Melalui Manusia Roh Manusia Roh Dari Orang Orang Yang Percaya Saya Mau Tekankan Kitab Kejadian Mencatat Bahwa Roh Tuhan Melayang Mengerami Bumi Tetapi Saya Mau Bernubuat Sekarang Bahwa Roh Orang Orang Percaya Sekarang Sedang Mengerami Bumi Supaya Kemuliaan Tuhan Mencipta Hal yang Baru Di Muka Bumi Sedang Jemaat Mari Pikirkan Tuhan Sedang Bekerja Tuhan Sedang Beracara Apakah Kita Mau Ikut Atau Kita Mau Hanya Melihat Apakah Kita Mau Menyebukkan Diri Hanya Dengan Keinginan Keinginan Kita Yang Pada Akhirnya Tuhan Katakan Apa Gunanya Kau Mendapatkan Semuanya Kalau Jiwamu Binasa Maka Bergoyanglah Alas Ambang Pintu Disebabkan Suara Orang Yang Berseru Itu Dan Rumah Itu Pun Penuh Dengan Asap Bahwa Ketika Kita Terbiasa Menyembah Tuhan Kudus 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 Haleluya Tanpa Sadar Tanpa Sadar Ada Kuasa Yang Mengalir Melalui Perkataan Kita Saya Ingat Sekali Ketika Almarhum Om Isha Leo Mengatakan Haleluya Dan Orang-orang Bisa Nangis Semua Hanya Perkataan Haleluya Perhatikan Disini Maka Bergoyanglah Alas Ambang Pintu Disebabkan Suara Orang Yang Berseru Dan Rumah Itu Pun Penuhlah Dengan Asap Sedang Jemaah Ketika Kita Terbiasa Menyembah Tuhan Dan Kita Berkumpul Di tempat Ini Menyembah Tuhan Bersama Bukankah Ini Juga Tujuan Akhirnya Yang Akan Terjadi Pak Itu kan Perjanjian Lama Perjanjian Baru Pun Kisah Para Rasul Fasal Empat Ketika Orang-orang Percaya Berdoa Bukankah Itu Goyang Semua Dinding Dindingnya Goyang Bukankah Itu Juga Harus Terjadi Lagi Menjadi Kesaksian Bahwa Rumah Tuhan Dipenuhi Oleh Orang-orang Yang Mempunyai Kuasa Dan Otoritas Dari Tuhan Anda Bisa Bayangkan Ketika Kita Berdoa Dan Tempat Ini Bergoyang Tentunya Tidak Akan Runtuh Tetapi Bergoyang Dan Orang Melihat Kalau Seorang Ambat Tuhan Mempunyai Mempunyai Gereja Di Malaysia Malam-malam Dia Ditelepon Ada Kebakaran Di Gerejanya Dan Ternyata Ketika Dia Datang Itu Api-api Surga Memang Membakar Tetapi Tidak Membakar Secara Secara Jasmani Itu Hanya Kelihatan Api Dan Itu Menjadi Kesaksian Sidang Jemaat Banyak Hal Yang Tuhan Sediakan Sebenarnya Tidak Kita Terima Karena Kita Memang Acu Kita Tidak Menginginkan Itu Kita Lebih Fokus Pada Ingin Lebih Kaya Ingin Lebih Berhasil Ingin Itu Tapi Kita Tidak Inginkan Tuhan Masmur Masmur 131 Mengatakan Seperti Bayi Yang Disapih Walaupun Banyak Keinginannya Yaitu Ingin Ingin Jusu Aku Tidak Mau Aku Tidak Mau Aku Tidak Mau Fokus Pada Tuhan Aku Tidak Mau Mengikuti Keinginan Daging Aku Mau Fokus Pada Tuhan Itu Pemasmur Dan Orang-orang Menginginkan Menjadi Seperti Pemasmur Seperti Raja Daud Tetapi Keinginannya Diumbar Ayub Berkata Begini Ayub Yang disebut Tuhan Bahkan Orang Salih Orang Benar Ayub Mengatakan Aku Tidak Membiarkan Mataku Melihat Darah Di Depanku Aku Tidak Pernah Tertarik Dan Melihat Gadis-gadis Di Depan Mataku Dia Tidak Mau Dicebarkan Bahwa Ada Kekudusan Yang Dijaga Kekudusan Jangan Semua Diumbar Kekudusan Bahwa Surga Padahal Marahnya Hanya Hanya Dalam Hati Lu Tidak Disimpen Tidak Diumbar Bahkan Istrinya Kadang Tidak Tau Tidak Sadar Bahwa Suaminya Sedang Marah Tetapi Ketika Dia mati Dan Naik Naik Ke Surga Tuhan Hanya Tanya Sudah Tak Marah Sedang Jemak Bahwa Tuhan Menginginkan Kita Hidup Kudus Sempurna Jangan Main-main Dengan Hidup Kita Yang Berpikir Sudah Sudah Kristen Pas Dimasuk Surga Ketika Kita Menjadi Lahir Baru Tuhan Memperlengkapi Kita Supaya Mampu Pergi Ke Surga Tetapi Kalau Kita Tidak Pernah Pakai Perlengkapan Yang Tuhan Berikan Ya Salah Sendiri Maka Bergoyanglah Alas Ambang Pintu Disebabkan Suara Orang Yang Berseru Itu Dan Rumah Itu Penuh Dengan Asap Asap Kemuliaan Tuhan Rumah Itu Penuh Dengan Asap Lalu Kataku Celakalah Aku Aku Binasa Sebab Aku Ini Seorang Yang Najis Bibir Dan Aku Tinggal Di Tengah Tengah Bangsa Yang Najis Bibir Namun Mataku Telah Melihat Sang Raja Yakni Tuhan Semesta Alam Tetapi Seorang Dari Pada Serafim Itu Terbang Mendapatkan Aku Di Tangannya Ada Barah Yang Diambilnya Dengan Sepit Dari Atas Metzbah Ia Menyentuhkannya Kepada Mulutku Serta Berkata Lihat Ini Telah Menyentuh Bibirmu Maka Kesalahanmu Telah Dihapus Dan Dosamu Telah Diampuni Nah Perhatikan Disini Bahwa Ketika Kemuliaan Tuhan Semakin Meningkat Kesadaran Dari Dari Yesaya Juga Meningkat Awalnya Dia sudah Merasa Suci Dia Seorang Nabi Kalau Anda Perhatikan Sebelum Fasal 6 Ini Anda Lihat Nubuatan Nubuatan Nabi Yesaya Dari Fasal Pertama Itu Sudah Sangat Dasyat Tetapi Ketika Dia Bertemu Dengan Kemuliaan Tuhan Yang Sangat Dasyat Luar Biasanya Keadaan Dirinya Yang Berdosa Yang Dulunya Anggap Nah Istilahnya Supaya Gampang Dimengerti Dosa Yang Sudah Kecil Kecil Yang Tidak Diperhitungkan Bisa Tersingkap Begitu Mengerikan Sehingga Yesaya Sendiri Seorang Nabi Yang Tidak Sedang Jatuh Dalam Dosa Seorang Nabi Yang Sedang Melayani Tuhan Dan Sekarang Melihat Kemuliaan Tuhan Sadar Dirinya Orang Najis Wow Ini Kekudusan Seperti Apa Yang Tuhan Miliki Sehingga Orang Yang Sudah Kudus Saja Merasa Kotor Di Hadapan Tuhan Nah Kalau Kita Lihat Disini Bahwa Kemudian Seraphim Itu Dikatakan Mengambil Bara Dan Menyucikan Ya Ingat Perkataan Dari Yohanes Pembaptis Bahwa Yesus Yang Akan Membaptis Engkau Dengan Roh Kudus Belum Cukup Dengan Api Bahwa Semua Kenajisan Itu Akan Dibakar Disucikan Dengan Darah Iya Untuk Engkau Menjadi Anak Allah Tetapi Untuk Menjadi Engkau Seperti Allah Seperti Allah Kita Butuh Baptisan Api Pemurnian Baptisan Api Yang Jarang Orang Alami Orang Hanya Mengalami Baptisan Kudus Tetapi Baptisan Api Dimana Kita Dimurnikan Kita Akan Sampai Dalam Taraf Apapun Yang Kita Miliki Diambil Oleh Tuhan Kita Tidak Akan Pernah Mengeluh Dan Kita Tetap Akan Mengatakan Semua Yang Tuhan Lakukan Dan Ijinkan Itulah Yang Terbaik Bagiku Kita Tidak Akan Bertanya Lagi Mengapa Tuhan Mengapa Aku Harus Mengalami Ini Mengapa Tuhan Aku Selalu Menderita Tidak Ketika Engkau Sudah Dimurnikan Oleh Api Pemurnian Ketika Kita Dibaptis Oleh Api Ini Kita Dimurnikan Maka Kita Akan Bisa Melihat Dengan Jelas Bahwa Tuhan Baik Tuhan Sedang Mengerjakan Yang Baik Tuhan Menyediakan Yang Baik Semua Yang Terjadi Walaupun Aku Tidak Mengerti Aku Percaya Inilah Yang Terbaik Yang Tuhan Kerjakan Itu Api Pemurnian Bukan Karena Menyenangkan Kita Tetapi Semuanya Untuk Tuhan Itu Pemurnian Itu Pemurnian Ayat Yang Kedelapan Lalu Aku Mendengar Suara Tuhan Berkata Siapakah Yang Akan Kutus Dan Siapakah Yang Mau Pergi Untuk Aku Maka Saudku Ini Aku Utus Aku Ketika Kita Sudah Dimurnikan Tuhan Respon Kita Adalah Benar Kepada Tuhan Respon Kita Adalah Benar Kemudian Kita Tidak Pernah Menunda Nunda Waktu Yesaya Tidak Mengatakan Tunggu Tuhan Beri Aku Waktu Supaya Aku Bisa Punya Kepastian Dan Tidak Menyesal Tunggu Tuhan Aku Mau Mikir Apakah Sungguh Sungguh Aku Yang Harus Pergi Atau Saudaraku Atau Tetanggaku Yesaya Tidak Pernah Berpikir Seperti Itu Ketika Dia Berhadapan Dengan Tuhan Dia Tahu Ini Antara Tuhan Dengan Aku Ketika Tuhan Bertanya Ketika Tuhan Meminta Maka Bukan Orang Lain Yang Harus Menjawab Tetapi Aku Yang Harus Menjawab Bukan Nanti Jawabannya Tetapi Sekarang Karena Tuhan Sekarang Memperlihatkan Diri Kepadaku Jawabannya Bukan Besok Jawabannya Juga Adalah Sekarang Karena Iman Berkata Sekarang Maka Apa Yang Engkau Terima Pun Adalah Sekarang Sedang Jemaah Ketika Tuhan Bertanya Kepada Kita Masing-masing Siapa Yang Harus Aku Utus Bagaimana Jawaban Kita Ketika Tuhan Bertanya Apakah Kau Mau Meninggalkan Jawaban Apa Apakah Kau Mau Mengikut Aku Jawaban Apa Kemuliaan Tuhan Sedang Dimanifestasikan Ini Bukan Lagi Waktunya Baptisan Rokudus Itu Ini Waktunya Adalah Baptisan Api Dimana Kita Dimurnikan Dan Kita Terus Dimurnikan Banggalah Untuk Memakai Atribut Atribut Allah Yang Kita Sembah Jangan Memakai Atribut Lain Pakai Atribut Atribut Allah Tuhan Memberkati Haleluya Tuhan 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 Tuhan